Hai semuanya gimana nih kabarnya hari ini semoga baik-baik aja ya Nah di video kali ini aku mau ngolah daging sapi lagi Kali ini aku mau masak sate goreng yang bikinnya itu simple banget Tapi rasanya tuh enak banget Nah mumpung udah mau lebaran haji Insya Allah kita semuanya dapet daging kurban yuk save resepnya Nanti kalau udah dapet dagingnya silahkan dicobain resep ini ya Daripada berlama-lama yuk kita langsung aja ke resepnya Pertama-tama disini aku udah siapin setengah kilogram daging sapi Aku udah cuci bersih Kemudian daging sapinya ini bakal aku potong dadu-dadu Aku saranin temen-temen kalau misalnya dapet daging kurban Terus ketemu ini yang bagian putih-putihnya ini kita buang aja ya Karena sumpah ini tuh keras banget Tapi untuk dagingnya itu sumpah ya ini tuh lembut banget Tapi kalau misalnya temen-temen tanya ini bagian apa Aku nggak bisa jawab ya Karena aku tanya sama penjualnya juga dia nggak tau ini bagian apa Nah untuk ukuran daging sapinya ini disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya Aku saranin jangan terlalu tebal-tebal Kira-kira hasilnya itu seperti ini Semisalnya temen-temen mau yang kita potong tebal-tebal gitu Aku saranin pakai daging khas dalam Karena itu super lembut banget dagingnya Nah kalau udah selesai motong-motong dagingnya Langsung aja pindahin ke dalam wadah Lalu kita marinasi menggunakan ini ada gula merah Kemudian ada bawang putih yang aku haluskan tapi nggak terlalu halus Disini ada bawang putih juga Setelah itu ini ada ketumbar bubuk dan lada bubuk Kalau misalnya semua bahan ini udah masuk Aduk hingga semuanya tercampur merata Sambil bijat-bijat ya Supaya bumbunya lebih meresap ke dalam dagingnya Kira-kira udah tercampur merata Kita panaskan penggorengan Langsung aja kita masukkan ya Ini posisi apinya udah hidup Ini dagingnya mau aku oseng-oseng sebentar Sampai mengeluarkan harum yang enak banget Ini kita cukup oseng-oseng sekitar 4 atau 5 menitan Atau sampai si dagingnya sedikit berubah warna Dan kayak keluar-keluar airnya gitu Kalau keadaannya udah seperti ini Boleh dimasukkan secukupnya air putih Atau sampai di atas permukaan sapinya Atau kalau misalnya temen-temen mau pakai takaran Bisa pakai aja 800 ml Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur merata ya Nah disini aku lupa banget masukkan rempah-rempahnya Disini ada daun salam Kemudian ada serai yang aku geprek Nah ini diaduk-aduk sebentar dulu ya Supaya semuanya tercampur merata Nah semisalnya temen-temen pas merebus sapinya Di atasnya tuh keluar kotoran Ini langsung dibuang aja ya Karena ini tuh kotoran dari darah-darahnya keluar Tapi ini nggak apa-apa Ini langsung kita buang aja Setelah itu diaduk hingga semuanya tercampur rata Dan dimasak sampai si kuahnya ini setengah menyusut Setelah kuahnya setengah menyusut seperti ini Langsung kita aduk-aduk sebentar ya Supaya bawahnya ini nggak gosong Setelah itu langsung aja kita masukkan seasoningnya Untuk seasoningnya disini ada kaldu sapi Kemudian ada garam dan kecap manis Setelah semua seasoning ini masuk Aduk hingga semuanya tercampur rata Dan dimasak sampai kuahnya ini benar-benar menyusut Tapi jangan lupa sambil diaduk-aduk ya Supaya matang merata dan bawahnya itu nggak gosong Oh iya disini juga aku tambahkan dengan secukupnya minyak goreng Sekitar 4 atau 5 sendok makan Supaya rasanya itu lebih enak ya Nah kalau udah kering seperti ini Ini udah siap disajikan Ini tuh rasanya enak Pasti enak semuanya suka Nah ini dagingnya mau aku langsung pindahkan ke dalam piring saji aja Setelah dagingnya ini udah dipindahkan ke dalam piring Ini bakal aku taburkan dengan secukupnya irisan cabai merah keriting Cabai hijau rawit dan secukupnya bawang merah Untuk bawang dan cabainya ini keadaannya masih mentah dan nggak ada campuran apapun itu Nah gimana bikinnya gampang banget kan Ini dijamin empuk banget Yang penting tadi bagian-bagian putihnya nggak kita masukkan ya Sampai disini dulu video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Supaya aku lebih bersemangat bikin video-video selanjutnya Sampai ketemu lagi ya Bye-bye